Pedang Pelangi Jilid 48. Ingatan itulah kemudian membuat si Nona berusaha mempertahankan diri dengan sepenuh tenaga. Untungnya, sekalipun menghadapi perubahan yang mendadak sekali di luar dugaan ini, pikirannya tak menjadi kalut, kelima jari tangan kanannya masih tetap menggenggam gagang pedangnya kencang-kencang, biarpun pedang emas hitam dari si nenek berbaju hitam itu menekan terus senjatanya dengan sepenuh tenaga, sambil menggertak gigi menahan penderitaan ia mempertahankan diri terus dengan sekuat tenaga. Sampai akhirnya babatan pedang huancuim berhasil mengutungi pedang emas hitam lawan dan daya tekanannya mendorong, he-e-giyo yang baru merasakan lututnya menjadi lemah, tak ampun lagi ia jatuh terduduk ke atas tanah. Dalam pada itu, nenek berbaju hitam pun tidak menduga kalau senjata yang diandalkan huancuim adalah sebilah senjata yang amat tajam dan mampu mengatasi pedang emas hitam miliknya, dalam terkesiapnya, buru-buru dia mengundurkan diri ke belakang. huancuim segera membangunkan he-e-giyo yang, sambil tanyanya dengan cemas, to aku, mengapa kau? Pelan-pelan he-e-giyo yang membuka matanya, lalu dengan suara yang lemah tak berbertenaga ia menjawab. Aku, aku sudah terkena, ilmu jarum im he-e-giyo. Mendengar itu, tanpa sadar huancuim berpaling ke arah nenek berbaju hitam itu. Kebetulan sekali waktu itu si nenek berbaju hitam yang sudah mundur sejauh berapa dipas sedang memandang ke arahnya sambil tertawa licik, sementara jari tangannya digetarkan ke muka melepaskan serangan ketubuh anak muda itu. huancuim yang pernah menderita siksaan akibat terkena jarum im he-e-giyo yang tentu saja tak berani bertindak gegabah, sambil mementak keras dia melepaskan bacokan ke depan dengan senjata pedang pelangi hijaunya menggunakan juru sombak menggulung di samudera luas. Kemudian sambil membungkukan badannya memungut pedang pelangi milik giyok yang ditanah dan menyarungkannya kembali setelah itu baru bisiknya, to aku, mari kita cepat pergi. Dengan setengah memayang setengah membopong, pemuda itu membawa he-e-giyo yang mengundurkan diri dari situ. Bacokan pedang yang dilancarkan olehnya tadi memang hebat dan mengerikan, hawa pedang yang terpancar keluar dari pedang pelangi hijaunya segera menciptakan selapis kabut berwarna hijau yang amat tebal dan menyilaukan mata. Sesungguhnya serangan jari tangan yang dilancarkan nenek berbaju hitam itu adalah serangan Imhek Ciam yang maha hebat. Sebagai semacam ilmu serangan hawa dingin yang merupakan ilmu sesat dari tai Imkau, serangan hawa dingin yang terpancar keluar memang hebat dan mengerikan sekali. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan sinar pedang yang terpancar keluar dari pedang pelangi hijaunya, serangan jari berhawa dingin itu segera hilang lenyap setelah menyentuh lapisan hawa pedang tersebut. Agaknya nenek berbaju hitam pun mengetahui akan kelihayan pedang pelangi hijau lawan, dia tak berberani. Melancarkan serangan lagi, tanpa sadar langkahnya mundur terus ke belakang berulang kali. Kesebelas orang nona berbaju hitam yang kehilangan senjatanya akibat dibabat pedang pelangi hee giyok yang tadi-tadipun sekarang tak berani banyak berkutik, tentu saja mereka pun tak berani mendekati hawan cuim yang perkasa itu. Hadapi mereka dengan senjata rahasia. Dengan wajah berubah menjadi hijau membesi dan menyeringai mengerikan, nenek berbaju hitam itu mengulurkan sepasang tangannya sambil menjerit lengking, kemudian teriaknya lagi. Hayo cepat bertindak hadapi saja orang-orang itu dengan senjata rahasia yang paling keji. Dalam sewotnya dia menjadi hampir kalap teriak-teriakannya tak berbeda dengan jeritan orang gila. Di tengah bentakan dan jeritan lengking nenek tersebut, kesebelas orang nona berbaju hitam itu segera menyebarkan diri ke sekeliling arena dan mengepung huan cuim serta hee giyok yang di tengah arena. Tampaknya mereka telah memperoleh pendidikan yang ketat. Kesebelas orang itu masing-masing menempati sebuah posisi, sementara tangan kanannya secara terlatih mengenakan sarung tangan kulit kambing dan merogoh ke dalam kantung senjata rahasia masing-masing. Tak disangka lagi mereka telah bersiap sedia melepaskan senjata rahasia untuk mereka, dan bisa diduga senjata rahasia yang digunakan pastilah senjata rahasia yang paling jahat dan beracun. Sambil memayang tubuh giyok yang, huan cuin mencoba memperhatikan situasi pertarungan di pihak lain. Dilihatnya siang ci un kakak beradik serta ciu guat dan ciu kui telah terlibat dalam pertarungan yang amat seru melawan si auman berbulu emas kian cutin, huan tong, sau hoa dan penghoa. Siang ci un kakak beradik dengan sebilah pedang melindungi badan, sebuah tongkat pengail mengobrak abrik pertahanan lawan, saat itu berhasil mendesak dan meneter kedua orang lawannya habis-habisan. Sebaliknya ciu guat dan ciu kui yang sangat menguatirkan keselamatan majikannya begitu turun tangan mereka segera pergunakan ilmu pedang kiu hoa kiam hoat guna mendesak musuhnya. Namun pengalaman mereka di dalam menghadapi musuh kurang luas, sebaliknya lawan mereka adalah sau hoa dan penghoa yang sangat berpengalaman, meski kepandaian silat mereka mengungguli lawan, namun untuk sementara waktu keadaan tetap berimbang. Hanya saja, kalau berbicara dari posisi secara keseluruhan, keadaan mereka memang cukup gawat betapa tidak? Musuh berjumlah amat banyak malah jago-jago lihai seperti Ching Imtot yang, si dewa bermuka merah lo sin tong dan hoa siang siang sekalian belum lagi turun tangan. Di samping itu, di selatan pelataran telah berkumpul pula sejumlah anggota keipang yang setiap saat bisa turun tangan melancarkan serangan kilat. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa mereka beberapa orang telah terkepung dalam perangkap musuh yang berlapis-lapis, lebih celaka lagi hei-e giyok yang telah terkena serangan jahat Imhek Ciam, jangan lagi untuk bertarung, tenaga untuk berdiri tegak pun hampir boleh dibilang tak dimiliki lagi. Sekujur tubuhnya saat itu lemah semua tak berbeda dengan segumpal kapas. Huan Chu Im betul-betul gelisah bercampur marah, sambil melintangkan pedangnya di depan dada, ia membentak dengan suara yang keras bagaikan geledek. Sebelas tusuk kode emas, dengarkan baik-baik aku orang si Huan tak ingin melukai kalian, tapi jika kamu semua berani menyerang kami dengan memergunakan senjata rahasia beracun, jangan salahkan kalau aku akan bertindak kejam kepada kalian. Bentakan yang menggelegar itu segera menggetarkan hati kesebelas orang mona berbaju hitam itu, tanpa terasa mereka saling berpandangan sekejap otomatis tangan mereka yang merogoh ke kantong senjata itu menjadi lebih lamban. Nenek berbaju hitam yang berdiri di atas undak-undakan batu dan melihat kejadian itu segera berteriak lengking. Hei bocah keparat, kematian sudah di depan mata, apa gunanya kau ngebacot besar? Hei budak sekalian, sebarkan ke arah mereka itu. Karena perintah menyerang sudah diturunkan kesebelas orang mona berbaju hitam itu tidak berani beraya lagi, serem tak mereka mengayunkan tangannya ke depan menyebarkan segenggam pasir emas ke tengah udara. Waktu itu Hawancu Im dan Hei Egyo yang berdiri di tengah kepungan, sedangkan kesebelas orang mona itu berdiri pada posisi yang berbeda di sekeliling mereka, dengan sendirinya pasir emas yang mereka tebarkan pun segera berkumpul di atas kepala kedua orang itu dan menimbulkan suasana remang-remang. Seandainya ada orang berani mendongakan kepalanya untuk menyaksikan datangnya ancaman tersebut, maka akan terlihatlah beribu-ribu bintang emas menyebar di mana-mana dan meluncur turun seperti hujan pasir, indah sekali pemandangannya saat itu. Sejak lawannya mengenakan sarung tangan kulit, Huan Chu Im telah mengetahui bahwa senjata rahasia yang mereka pergunakan pasti amat beracun dan hebat sekali, baru sekarang ia mendapat tahu kalau senjata yang mereka sebarkan ternyata adalah segenggam pasir emas. Selama berkelana di dalam dunia persilatan, ia memang pernah mendengar tentang keampuhan pasir emas perenggut nyawa ini, konon asal ada sebutir saja yang mengenai badan, maka luka tersebut akan membusuk dan hancur menjadi darah kental, bahkan tulang dan rambut pun tak tersisa. Oleh karena keganasan dan kehebatannya, sembilan partai besar telah mengumumkan kepada seluruh umat persilatan agar tidak menggunakan senjata maut tersebut. Menyadari akan kritisnya keadaan, pemuda itu menjadi tercekat, pikirnya tanpa terasa. Apakah aku dan Giyok yang harus tewas di tempat ini secara konyol dan mengenaskan tanda tanya? Tidak aku tak boleh mati konyol dengan begini saja, itulah sebabnya di saat pasir emas itu disebarkan ke udara. Huan Chu Im segera membentak keras, dengan menghimpun seluruh tenaga yang dimilikinya dia memutar pedang pelangi hijaunya satu lingkaran di atas kepala dan segera mengeluarkan ilmu Hang Lui Ing dia tak tahu apakah ilmu tersebut bermanfaat untuk menanggulangi ancaman serius tersebut. Namun setelah membuat gerakan melingkar serangannya langsung ditumpah ke arah si nenek berbaju hitam yang berdiri di atas undak-undakan batu. Akan tetapi berhubung tangan sebelah dipakai untuk memayang tubuh Giyok yang dan tangan kanan memegang pedang, maka bila menanti kesebelas orang nona berbaju hitam itu menyebar pasir emasnya ia baru melepaskan pedang untuk mengeluarkan Hang Lui Ing, jelas keadaan sudah terlambat. Oleh sebab itulah terpaksa segenap kekuatan tubuhnya disalurkan ke dalam pedang dan menggunakan senjata itulah dia melakukan pertaruhan yang terakhir. Dengan gerakan melingkar tadi, pedang pelangi hijaunya segera memancarkan selapis cahaya pedang berwarna hijau yang membentuk lingkaran-lingkaran lebar di atas kepala kedua orang itu. Biarpun cuma cahaya pedang namun berhubung ilmu yang digunakan adalah Hang Lui Ing, maka hawa murni yang terpancar keluar dari pedang otomatis merupakan daya hisap Hang Lui Ing yang maha dasyat. Dengan begitu, secara otomatis lingkaran sinar pedang yang terbentuk pun memiliki daya penghisap yang mengerikan. Sereb. Ibarat ikan pawas menghisap air, senjata rahasia pasir emas yang menyebar di angkasa itu segera terhisap ke dalam lingkaran cahaya hijau itu. Mengikuti arah tudingan ujung pedangnya, pemuda itu segera memuntahkan kembali tenaga hisapannya tersebut. Dengan cepat muncullah sebuah mulut celah pada lingkaran cahaya hijau itu, dan dari balik celahan cahaya hijau inilah meluncur keluar serentetan sinar emas yang langsung meluncur ke depan dan menerjang si nenek berbaju hitam yang berdiri di atas undak-undakan batu. Cahaya emas yang menyembur keluar itu bukan lain adalah pasir emas yang berhasil dihisap dan diikat oleh daya hidup Hang Lui Ing, kini bagaikan air bah yang menjebolkan bendungan, secara serentak beribu-ribu butir pasir emas itu memuntah keluar. Mimpi pun nenek berbaju hitam itu tak menyangka kalau Hoan Chu Im memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna. Bahkan berhasil mengembalikan serangan pasir emas perenggut nyawa yang mahadasyat itu ke arahnya. Diliputi perasaan kaget dan terkesiap cepat-cepat dia menjejakan kakinya ke atas tanah dan melesat ke samping kiri untuk meloloskan diri. Pada detik yang hampir bersamaan, semburan pasir emas itu telah menyambar datang, dalam waktu singkat lapisan batu hijau pada undak-undakan batu itu bagaikan diberondong oleh serang kei mercon, diiringi ledakan yang keras dan menyemburnya asap kuning wilayah seluas satu kaki di sekeliling tempat itu telah hancur berantakan dan tak nampak lagi wujudnya. Demonstrasi kepandayan yang sangat hebat ini segera mengejutkan kesebelas orang nona berbaju hitam itu, wajah mereka pucat pias dan peluh dingin membasahi seluruh badan, untung mereka cukup cekatan dan segera menyingkir ke samping. Coba kalau terlambat sedikit saja, niscaya banyak korban yang akan berjatuhan. Tindakan yang dilakukan Hoan Chu Im sekarang, hampir membuat semua hadirin terperangah dan berdiri melongo. Ching Im Tot Yang, Hoa Siang Siang dan sekalian yang dibuat ngeri juga oleh kehebatannya, dengan sendirinya pandangan mereka terhadap si anak muda itu pun ikut berubah. Tentu saja kedua belah pihak yang sedang terlibat dalam pertarungan, saat itu ikut berhenti pula tanpa terasa. Jangan lagi orang lain, sesungguhnya Hoan Chu Im sendiri pun hampir tak percaya dengan kemampuan yang telah dilakukan itu. Dia tak mengira kalau pasir remas perenggut nyawa yang menyebar di seluruh angkasa itu berhasil disinkirkan ke arah lain secara mengejutkan. Peristiwa ini kontan saja membangkitkan kembali semangatnya, dengan melintangkan pedangnya di depan dada. Ia berseru sambil tertawa nyaring. Hei nenek jahat, malam ini aku ampuni jiwamu untuk sementara waktu lalu sambil berpaling ke arah Siang Siung kakak beradik, katanya pula. Jiko, Samte, mari kita pergi, barang siapa berani menghalangi kepergian kita, aku Siung akan menyuruh dia mampus dalam keadaan yang paling mengerikan. Setelah mempertunjukkan kebolehannya, tentu saja pemuda itu berani bicara lebih keras. Selesai berkata, dia segera memayang tubuh Giyok Yang dan beranjak pergi dulu ke arah selatan. Cepat-cepat Ciu Guat dan Ciu Kui memburu ke depan sambil berseru, Huan Kong Chu, biar budak yang memayang Siu Chia. Huan Chu In manggut-manggut dan membiarkan kedua orang itu berjalan lebih dulu sambil memayang Giyok Yang, Siang Chi Un dan Siang Xiao Un melindungi dari sisi kiri dan kanan, sementara dia sendiri mengikuti dari belakang. Ketika Tiang Lo bagian hukum dari Kepang, Sung Jin Bin menyaksikan Ching Im To Tiang, Hoa Siang Siang dan sekalian jago lihai hanya berdiri termangu-mangu di tempat tanpa melakukan sesuatu tindakan, otomatis mereka pun tak berani melakukan penghadang dan membiarkan musuh-musuhnya berlalu dari situ. Ketua Kepang Kuat Yang Taim masih terluka parah, dengan sendirinya ia tak mampu melakukan suatu penghadangan, itulah sebabnya ketika melihat Huan Chu Im dan rombongan bergerak menuju ke arahnya, tanpa diperintah lagi para anggota Kepang tersebut sama-sama menyingkir ke samping untuk memberi jalan. Setelah meninggalkan getung, di depan situ terbentang sepu ahad tanah lapang serta dinding pagar setinggi satu kaki. Baru saja Chi U Guat dan Chi U Kui membawa nonanya melewati tanah lapang tersebut, mendadak terdengar giyok yang berbisik pelan, hentikan perjalanan. Cepat-cepat Chi U Guat dan Chi U Kui menghentikan langkahnya. Siang Chi Un yang berada di sampingnya segera bertanya, Toh aku, bagaimana perasaanmu sekarang? Hei-e giyok yang segera menghembuskan napas panjang, katanya. Nenek jahat menotok jalan darah Hiat Hei dengan ilmu Imhek Ciam, selama ini aku gagal untuk menghimpun tenaga guna menembusi sumbatan tersebut, tapi sekarang agaknya sudah ada harapan. Siang Chi Un menjadi kegirangan, buru-buru serunya. Kalau begitu secepat mencoba untuk menembusi sumbatan tersebut, ia segera perintahkan kepada Chi U Guat dan Chi U Kui untuk menurunkan nonanya ke atas tanah lapang. Sementara Huan Cu Im, Siang Chi Un dan Siang Xiao Un melindungi keselamatannya dari sekitar sana. Perlu diketahui, sejak kecil Hei-e giyok yang sudah belajar silat dari Kiu Hoa Sini, ada pun tenaga dalam yang dilatih adalah Sian Keng Sim Hoat dari golongan Buddha. Sekalipun serangan Imhek Ciam sangat lihai, bagaimanapun juga ilmunya tersebut merupakan ilmu sesat dari golongan hitam, setelah melalui percobaan giyok yang yang berulang-ulang tanpa bosan untuk menembusi hambatan tersebut, pelan-pelan jalan darah Hiat Hei yang tersumbat mulai tertembus. Pada saat itulah tiba-tiba terasa segulung hawa murni menerjang ke atas mengikuti pengerahannya sekuat tenaga, terjangan tersebut langsung menembusi jalan darahnya yang tersumbat sehingga menjadi lancar kembali. Keberhasilan ini segera menghirangkan hatinya, maka setelah mengatur pernafasan sebentar, dia membuka matanya dan berkata sambil tertawa, Nah sudah beres, sekarang kita boleh pergi dari sini. Apakah nona telah sembuh tanya Ciu Guat? Tentu saja telah sembuh giyok yang tertawa sambil membereskan rambutnya yang kusut, kalian pun boleh melepaskan bimbingan itu. Kalau memang Toako sudah sembuh, bagaimana kalau kita mencari nenek bajingan lagi untuk membuat perhitungan usul siang siang undengan bersemangat? Jangan cegah giyok yang, malam ini mereka telah membuat persiapan yang matang lagi pula jumlah mereka jauh lebih banyak daripada jumlah kita, dengan kemampuan kita beberapa orang, belum tentu bisa meraih kemenangan yang berarti. Untung saja kita telah berhasil menyelidiki siapakah pembunuh ibu kita dengan ilmu Imhek Ciam tersebut, hitung-hitung perjalanan kita pada malam ini tidak sia-sia belaka. Beberapa orang itu segera melompati tembok pekarangan dan meninggalkan pesanggerahan keluarga He-E dengan lancar dan tanpa rintangan. Sesaat kemudian, 3-4 lit telah dilalui. Mendadak giyok yang memperlambat langkahnya lalu bertanya sambil berpaling. Adik cuim, hebat benar jurus pedang yang kau pergunakan tadi, ternyata kau bisa menggiring serangan pasir emas yang menyelimuti angkasa untuk berbalik menyerang nenek jahat itu, kepandaian apa sih itu? Benar sambung siang siau umpula jurus pedang yang digunakan samko tadi benar-benar luar biasa, dalam waktu. Singkat begitu banyak jago telah berhasil dibuat mati kutunya karena terpesona. Sesungguhnya gerak serangan yang siau tepergunakan tadi bukan jurus pedang huancuin menerangkan, tapi hanya sebuah gerak tipuan yang hebat. Namun karena terburu-buru, aku tak sempat membuang pedang untuk mempergunakan sebagaimana mestinya itulah sebab terpaksa aku menggunakannya dengan pedang. Bila tenaga dalammu tidak peroleh kemajuan yang pesat, tak nanti kepandaian tersebut dapat kau pergunakan dengan sebaik-baiknya, ucap siang ciun sambil menatapnya penuh cinta. Samko, apa sih kepandaian yang kau gunakan itu tanya siau umpula kau mempelajarinya dari mana? Apakah pelatih Ju yang mengajarkan kepadamu ilmu tersebut bernama Hang Lui Ing? Kemudian sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, huancuin berkata lebih jauh kepandaian tersebut bukan guruku yang mengajarkan. Lantas siapa yang mewariskan kepandaian tersebut kepadamu tanya siang siau un. Kepandaian itu diwariskan seorang lociampue yang bernama Ye Uliong. Ye Uliong dengan perasaan ingin tahu siang siau un mendesak lebih jauh, manusia macam apakah dia itu? Dia adalah seorang kakek yang bermuka kurus lagi lancip. Secara garis besarnya dia melukiskan bentuk muka dari kakek yang bernama Ye Uliong itu. Satu ingatan segera melintas dalam benak siang siau un, segera tanyanya. Apakah kakek itu rada kukuei dan sewaktu berbicara sering membuat lelucon dan gerak-geriknya amat kocak terutama sekali kebiasaannya memegang batang hidung sendiri? Tepat sekali. Apa yang kau lukiskan memang sangat tepat? Seru huancuin gembira. Apakah kau pun kenal dengan dia orang tua? Hei, kau kira siapakah dia seru siang siau un sambil tertawa cekikikan? Sejak kau menyebut dia bernama Ye Uliong, aku sudah menaruh curiga kalau orang tersebut adalah dia orang tua. Sumo ai, cepat katakan, siapa sih orang itu tanya hei ee giyok yang cepat. Dia adalah sukongku. Masa dia adalah sukongmu seru huancuin terkejut bercampur keheranan. Buat apa aku mesti membohongimu sambong siang siau un lebih lanjut? Dia orang tua disebut orang sebagai pengemis sakti berwajah senyum Ye Uliotmen. Bukankah men berarti pula naga? Bukankah berari Ye Uliong adalah Ye Uliotmen? Tanda tanya. Tahun ini dia orang tua telah berusia hampir seratus tahun? Benar-benar seru huancuin kemudian, Ye Uliotmen memang berkata bahwa tahun ini umurnya sudah mencapai 97 tahun? Begitulah, sambil berbincang-bincang sambil berjalan, tanpa terasa mereka telah menempuh perjalanan sejauh dua li lagi. Tiba-tiba huancuin menghentikan langkahnya lalu mendongakan kepala dan memeriksa keadaan cuaca. Ketika melihat kentongan ketiga sudah hampir menjelang, dia pun berkata, To'ako, Jiko, apakah kita akan kembali ke benteng keluarga He E? Tidak aku tak akan pulang sahut He E Giok yang sambil menggelengkan kepalanya dan tertawa, Aku ingin mencari rumah petani di sekitar sini dan tinggal untuk sementara waktu, Aku ingin membebaskan dendam berdarah ibuku lebih dulu sebelum pulang. Ehem, begitu pun ada baiknya juga huancuin memberikan persetujuannya, Kalau begitu siyaute perlu kembali ke pesanggerahan keluarga He E lebih dulu, Asal kalian meninggalkan tanda rahasia di sepanjang jalan, siyaute pasti akan menyusul kalian nanti. Siang Chi Un menjadi tertegun, dengan sepasang biji matanya yang jeli dia mengawasi pemuda itu lekat, Kemudian tanyanya penuh perhatian, mau apa kau balik lagi ke sana? Aku harus menolong Sam Siang Tai Hiap Ye Uwan Leong, Ye U Tai Hiap dari cengkeraman musuh. Betul sambung Siang Siang Siu Un, Ye U Tai Hiap telah disekap di bawah tanah ruang bokal, Aku pun akan ikut ke sana. Dari mana kau tahu tentang persoalan ini? Tanya Siang Chi Un yang amat peliti itu. Kabar ini kan disampaikan oleh Cui-Cui, A-A-A-I, Waktu sudah makin larut malam, Kenapa sih kau bertanya terus tiada habisnya? Secara ringkas Huan Cu Im segera menceritakan pengalamannya bagaimana mereka berdua mendengar bentrokan senjata di gedung belakang, bagaimana Cui-Cui terluka dan mengatakan di mana Ye U Tai Hiap telah disekap. Mendengar cerita tersebut, Siang Chi Un segera berkata, Kalau begitu, sebelum kedatangan kita ke dalam hutan. Tersebut, pasti ada orang lain yang telah menyelunduk masih ke dalam perkampungan dan meringkus semua penjaga yang berada dalam hutan, bisa jadi Cui-Cui adalah orang yang dikirim untuk menyelunduk masuk ke situ. Nah, segala sesuatunya telah kau ketahui sekarang, Sudahlah, Samko, kita harus segera berangkat seru Siang Un. Bila ingin pergi, kita harus pergi bersama, ucap Giyok yang cepat, hanya saja, setelah terjadinya pertarungan yang berlangsung cukup seru tadi, penjagaan yang mereka lakukan tentu akan semakin diperketat belum tentu usaha kita menolong orang bisa terlaksana secara mudah. Siang Siang Un segera tertawa cekikikan. To'achi, menurut pendapatku perkataanmu justru merupakan kebalikannya oleh karena kita menunjukkan diri semuanya, mereka pasti mengira sudah pergi semua, otomatis penjagaan akan diperkendor, bila kita balik lagi maka hal ini justru telah memanfaatkan keteledoran mereka. Hei-hei Giyok yang segera manggut-manggut. Perkataan Sumoai memang beralasan sekali, baiklah, mari kita berangkat sekarang juga. Dengan memanfaatkan kegelapan malam yang mencekam seluruh jagad, mereka berenam segera balik kembali ke pesanggerahan keluarga hei-hei. Kali ini tujuan kedatangan mereka adalah menolong orang, oleh sebab itu Hoan Chuim berenam berusaha keras untuk menghindari bentrokan yang tak perlu sehingga tak usah memukul rumput mengejutkan ular lagi pula. Jumlah jagoan tangguh di Bukit Lucusan telah diketahui banyak jumlahnya, ditambah lagi dengan orang-orang Gaudipai dan Sauhoapai, sesungguhnya mereka tak boleh dipandang terlalu enteng. Dengan mempertahankan suatu jarak tertentu, dipimpin oleh Hoan Chuim, seorang mereka mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya menyusup kegelapan dan mendekati perkampungan itu. Hoan Chuim bergerak di paling memuka dengan mengerahkan segenap ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya, seperti burung malam menembusi hutan, dalam sekali kelebatan saja ia telah menyusup ke dalam pepohonan lebat. Dengan pandangan matanya yang tajam, dalam sekilas pandangan saja ia telah melihat di belakang sebatang pohon besar bersembunyi segumpal bayangan hitam. Tanpa terasa dia berpikir. Tampaknya mereka benar-benar sudah membuat persiapan yang matang-matang ini berarti mereka telah menduga kalau kami bakal balik lagi setelah pergi tadi. Berpikir sampai di situ, dengan cepat dia membungkukan badan memungut sebutir batu, lalu disambitkan ke arah bayangan hitam tersebut keras-keras. Sebagaimana diketahui, tenaga dalam yang dimilikinya sekarang sudah amat sempurna, lagi pula selisih jarak di antara mereka berdua hanya dua kaki, serangan batu yang luncur dengan kekuatan dasyat serta inceran yang tepat ini seketika juga berhasil merobohkan jalan darah musuh. Baru saja dia akan membalikan badan untuk memberi kode kepada Hei Giok yang sekalian, siapa tahu begitu dia membalikan tubuh, Tampaklah di bawah sebatang pohon besar tak jauh di belakang tubuhnya telah muncul seorang lelaki berbaju hitam yang bersenjata lengkap sedang mengawasinya dengan mata melotot besar. Dalam keadaan sama sekali tak berjaga begini, tentu saja Wan Cuim terperanjat sekali, dengan cepat dia bersiap sedia melancarkan serangan dengan jari tangannya. Tapi niat tersebut kembali diurungkan karena secara tiba-tiba dia saksikan lelaki berbaju hitam itu nampaknya tidak memberikan suatu gerak-gerik yang mencurigakan. Dalam keadaan beginilah terasa desingan angin berhembus lewat Hei Giok yang dengan suatu gerakan yang cepat telah menerobosi hutan meluncur ke sisinya. Adik Cuim, apa yang sedang kau lihat terdengar gadis itu meneguh lirih. Hati-hati, di dalam hutan ada penjaganya bisik Wan Cuim memperingatkan. Di mana? Wan Cuim berpaling, tapi ia segera berseru tertahan setelah menyaksikan lelaki berbaju hitam itu masih berdiri tegak pada posisinya semula tanpa bergerak. Sungguh aneh. Dalam pada itu Xiang Ciun dan Xiang Xiaoun telah menyusul tiba di dalam hutan. Sewaktu Hei Giok yang turut berpaling, tentu saja dia pun telah menyaksikan hal tersebut. Segera tanyanya dengan lirih, kau telah merobohkan orang itu. Bukan. Hanya sepatah kata yang diucapkan, kemudian tubuhnya bergerak maju ke depan menghampiri lelaki berbaju hitam itu. Setelah diperiksa dengan seksama, segera dijumpainya orang itu memang sudah ditotok jalan darahnya oleh seseorang. Kenyataan ini semakin mencengangkan hatinya, ujarnya kemudian, heran, siapakah orang ini? Kalau dilihat dari potongan bajunya yang berwarna hitam, tentu saja anggota dari lucusan sahut Xiaoun cepat. Bukan, maksudku siapa yang telah menotok jalan darah orang ini? Coba kalian lihat, di situ pun ada seorang lagi tiba-tiba Xiang Xiaoun berseru. Ternyata dari sekeliling tempat mereka berhenti, hanya dalam jarak berapa kaki saja telah mereka temukan delapan orang lelaki berbaju hitam yang semuanya membawa golok. Terhunus dan sebuah tabung besi berwarna hitam itu adalah senjata rahasia yang amat lihai. Dari kedelapan orang tersebut, ada yang bersembunyi di belakang pohon, ada pula yang bersembunyi di balik semak belukar, yang jelas wilayah hutan seluas beberapa kaki itu telah mereka jaga dalam posisi seperti sebuah kantung. Dan posisi kantung itu persis diatur pada jalanan yang tentu dilalui orang bila ingin masuk ke dalam hutan tersebut. Seandainya sebelum kedatangan mereka orang-orang tersebut belum direbohkan orang lain, apabila delapan buah batang tabung besi itu memuntahkan senjata rahasia bersama-sama, maka biarpun kepandaian silat yang kau miliki betapapun tingginya, susah juga rasanya untuk menghindarkan diri di tengah kegelapan begini. Sungguh aneh, ucap Giyok yang kemudian, siapakah yang telah mendahului kita dengan merobohkan orang-orang tersebut? Bukan saja orang tersebut dapat merobohkan kedelapan jago tersebut sekaligus, dia pun dapat membuat mereka semua tetap berada dalam posisinya semula, kata Siang Chiung Kehranan, andai kata kita tidak mendekatinya, tak seorang pun akan menduga bahwa mereka telah ditotok jalan darahnya, cukup dilihat dari kemampuan tersebut, dapatlah diduga bahwa kepandaian silat yang dimiliki orang ini pasti lihai sekali. Mereka toh sudah tertotok semua, apalagi yang perlu dipersoalkan selasyaun tiba-tiba, kalau toh sudah ada orang membukakan jalan buat kita, berarti dia pasti teman kita, waktu sudah cukup larut, lebih kita cepat-cepat masuk ke dalam. Perkataan Sumoai memang betul, mari kalian ikuti diriku. Selesai berkata, dia segera bergerak lebih dulu menembusi hutan lewat sisi kiri di luar hutan bawah sebatang pohon, kembali mereka temukan dua orang lelaki berbaju hitam yang berdiri tegak di situ. Ketika melihat kehadiran beberapa orang tersebut ternyata mereka tetap berdiri kaku di tempat semula, bergerak sedikit pun tidak bergerak. Pemuda itu mempunyai pengalaman sebelumnya, ia tahu kedua orang ini pasti telah ditotok pula jalan darahnya karena itu sama sekali tidak digubris lagi. Dengan menghimpun tenaga dalamnya, bagaikan melintas di tengah udara dia meluncur melalui sebidang tanah berumput dan melayang turun di atas pagar pekarangan. Setelah memperhatikan sekejap suasana di balik pagar, dengan cepat pemuda itu meluncur kembali ke bawah. Hei E. Jiok Yang, Siang Chiun, Siang Siaun, Ciu Guat dan Ciu Kui segera mengikuti pula jejaknya. Tempat itu merupakan halaman timur pesanggerahan keluarga Hei E. Di ujung serambi terdapat pintu berbentuk bulat, di balik pintu bulat tadi terletaklah kamar baka Hei E. Im Hong. Ketika tiba di depan pintu bulat tersebut, tiba-tiba Huan Ciu Im menghentikan langkahnya. Adik Ciu Im, tahukah kau jalan masuk menuju ke ruang bawah tanah di kamar baka Ayah Tanya Giok yang setengah berbisik? Aku kurang tahu jawab Huan Ciu Im seraya berpaling. Aku mendengar kesemuanya ini dari Cui Cui, sayang sebelum keterangannya selesai disampaikan, ia sudah keburu mati. Kalau begitu mari kita cepat masuk untuk melakukan pemeriksaan. SSST, jangan gegabah. Kembali Huan Ciu Im berbisik. Aku lihat di kamar baka ada lampu lentera. Tapi siapakah yang berdiam di situ? Itulah sebabnya kita harus berhati-hati, jangan sampai jejak kita ketahuan orang dalam. Hei E Giok yang manggut-manggut sambil berpaling segera perintahnya. Ciu Guat, Ciu Kui, kalian berjaga-jagalah di luar, kamu berdua tak usah ikut masuk. Dengan memperingan langkahnya keempat jago yang lain segera menyelingap masuk kebalik pintu bulat satu demi satu, untuk saja di tengah halaman gedung itu penuh dengan aneka bunga dan pepohonan yang lebat itu. Di depan matu berjajar tiga buah bangunan ruang buka yang indah, cahaya lentera berasal dari balik jendela ruang sebelah kiri waktu itu keempat daun jendelanya berada di dalam keadaan terbuka lebar. Saat itulah mendadak terdengar seseorang menjerit dengan suara yang tinggi melengking. Hei tua bangka, kau datang dari mana? Menyusul kemudian terdengar seseorang menjawab dengan suara yang tua dan rendah mendalam. Menjawab pertanyaan tua suhu, aku yang tua datang kemari untuk membunyikan kentonang, tadi. Kenapa tadi? Hayo cepat katakan perintah suara yang melengking itu lagi. Ketika aku yang tua kebetulan lewat di luar dan melihat dalam kamar baka ada sinar lampu, maka aku pun datang kemari untuk melakukan pemeriksaan. Malam sudah begini kelam, kalau memasang lentera perlu waspada agar tak sampai terjadi kebakaran eiii, siapa tahu kedatangan aku si tua telah diketahui to'a suhu yang segera memerintahkan aku untuk masuk. Mendengar suara pembicaraan yang tua lagi rendah itu, satu ingatan segera melintas dalam benak Huan Chu Im, dia merasa suara tersebut sangat dikenal olehnya, bukankah berasal dari Ye Wuliong si orang tua yang mewariskan ilmu Hang Lui In kepadanya. Dengan perasaan Girang cepat-cepat dia membungkukan badannya seraya berbisik, rupanya orang yang sedang berbicara adalah orang tua Ye Wuliong. Apakah dia adalah sukongnya? Sumo Ai tanya He E Giok Yang. Kemudian sambil berpaling ke arah Siang Siao Un, kembali katanya dengan suara rendah. Menurut adik Chu Im, orang yang berbicara adalah sukongmu. Sungguh seru Siang Siao Un kegirangan kalau begitu, mari kita cepat-cepat masuk ke dalam. Kau jangan bertindak gegabah lebih dulu. Mari kita perhatikan dulu dengan jelas sebelum berbicara lebih jauh. Secara pelan-pelan keempat orang itu bergerak maju ke depan mendekati sederet pepohonan besar, dari situ mereka dapat menyaksikan keadaan di dalam ruangan lewat jendela dengan jelas. Kamar bakar tersebut memang mempunyai perabot yang sangat indah, selain hiolo antik tempat bunga, terdapat pula lentera porselen yang memancarkan sinar putih yang sangat lembut. Di depan jendela terletak sebuah meja panjang, disitulah duduk saling berhadapan dua orang Hwasyo tua yang bertubuh gemuk dan kurus. Karena waktu itu musim panas di mana udara sangat kering, si Hwasyo gemuk berada dalam keadaan setengah telanjang, sepasang teteknya kelihatan terjuntai ke bawah persis seperti gumpalan daging yang berlebihan. Hwasyo kurus yang duduk di hadapannya mempunyai alas metu yang tebal dengan metu yang kecil, dia pun mengenakan pakaian pendek berwarna kuning. Di atas meja tersedia empat macam hidangan sayur, sementara di hadapan masing-masing terletak sebuah mangkuk besar yang kelihatannya berisi arak, sebab di tepi meja terdapat sebuah guci arak yang berada dalam keadaan terbuka. Saat itu di samping kedua orang itu tadi berdiri seorang kakek kurus yang bermuka runcing dan memakai pakaian pendek senyuman selalu dikulum dan dandannya memang persis seperti orang yang menjaga kentongan. Dalam sekilas pandangan saja Hwan Chu In segera mengenali kakek kurus tersebut tak lain adalah Ye U Leong, si orang tua yang telah mewariskan ilmu sakti Hang Lu In kepadanya. Ada pun sepasang hwasyo tua yang bertubuh gemuk dan kurus itu pun sudah pernah dijumpai sebelumnya, mereka adalah Toa Tat Cuncu serta Tai Tek Sang Jin dari Ngergo Taisan dengan wajah gembira siang siaun segera berbisik, Ye A A, ternyata dia adalah Sukong. Buru-buru siang ciun menarik ujung bajunya sambil memperingatkan dengan suara lirih, SSTT, jangan berbicara dulu. Sementara itu tampak Tai Tek Sang Jin, si hwasyo gemuk, sedang memicinkan matanya sambil berkata, Hei orang tua, aku seperti pernah bertemu denganmu. Benar, benar jawab pengemis sakti berwajah senyum sambil tertawa setiap malam aku pasti memukul kentongan di sekitar sini tentu saja Toa Suhu pernah bertemu denganku. Toa Tat Cuncu yang mengangkat mangkuknya dan meneguk habis isinya segera membelalakan matanya yang sipit lebar-lebar lalu menegur lagi dengan suara dalam, Benarkah kau menjadi tukang kentongan di sini? Benar, benar, pengemis berwajah senyum kembali membungkukan badan berulang kali, dahulu aku menjadi tukang kentongan di benteng keluarga Hei Hei, kemudian pesanggerahan ini selesai dibangun, atas kemurahan hati Po Ocu yang menganggap aku telah berjasa karena sudah menjadi tukang kentongan hampir dua puluhan tahun lamanya, maka ia memindahkan aku kemari dan khusus mengawasi gedung timur ini, dengan tugas tersebut maka pekerjaanku pun menjadi jauh lebih ringan. Toa Tat Cuncu segera menempelkan telapak tangannya ke atas guci arak serta menghisapnya ke atas, setelah memenuhi kembali mangkuknya dengan arak, ia meletakkan guci tersebut sembari bertanya apakah kau pandai minum arak? Pengemis sakti berwajah senyum memandang sekejap ke arah guci arak itu, kemudian sambil menelan air liur dan tertawa paksa jawabnya. Toa Suhu, terus terang saja ku katakan, sejak menjadi tukang kentongan hampir puluhan tahun lamanya, aku tidak mempunyai kegemaran lain selain minum arak orang-orang di sekitar sini semuanya menyebutku sebagai pemabuk. Bagus sekali Toa Tat Cuncu segera mendorong mangkuk arak ke hadapannya, kemudian berseru, kalau begitu ku hadiahkan semangkuk arak ini untukmu. Pengemis sakti berwajah senyum menjadi sangat kegirangan, tapi ditatapnya Toa Tat Cuncu kemudian dengan pandangan ragu lalu katanya agak tergagap, Toa Suhu, arak itu kan minumanmu aku, masa aku berani. Dengan nada tidak sabar Tai Tek Sam Jin menukas, Hei orang tua, jika Suhengku menyuruh kau minum, lebih baik kau segera meminumnya apalagi yang kau ributkan. Baik, baik. Pengemis sakti berwajah senyum segera membungkukan badan berulang kali, terima kasih banyak atas hadiah dari Toa Suhu. Dengan suatu langkah cepat dia memburu ke muka untuk menerima mangkuk arak tersebut, kemudian setelah meneguknya satu tegukan, ia berkata sambil tertawa. Bila Toa Suhu tidak menghadiahkan kepadaku, seumur hidup jangan harap aku si tua dapat mencicipi arak berusia 50 tahun semacam ini, EHM, betul-betul arak wangi. Sembari berkata dia mencicipi lagi satu tegukan, menyusul kemudian tanpa sungkan-sungkan lagi dia meneguk seluruh isi mangkuk. Huan Chu Im yang menyaksikan peristiwa tersebut diam-diam menjadi amat geli, dengan suara lirih dia segera menerangkan asal usul dari kedua orang huasyo tua itu kepada Giyok Yang. Kemudian Giyok Yang pun berpaling dan menyampaikan tersebut ke sisi telinga Xiang Chi Un. Mendengar bisikan tersebut, Xiang Chi Un segera berkata, kalau begitu kedua orang huasyo tersebut mempunyai asal. Usul yang luar biasa jadi kesengajaan orang tua Ye U menggoda mereka pasti mengandung suatu maksud tertentu. Kemudian dia pun menyampaikan keterangan soal asal usul kedua orang huasyo tersebut kepada adiknya. Sementara itu pengemis sakti berwajah senyum telah meneguk habis isi mangkuk tersebut, sambil meletakkan kembali mangkuk arak itu ke meja. Ia berkata sambil membungkukan badannya, Terima kasih banyak atas pemberian arak dari Toa Suhu, benar-benar banyak terima kasih, aku harus berdinas lagi sekarang. Tunggu sebentar tiba-tiba Toa Takuncu berseru lagi. Kemudian dengan telapak tangannya dia menghisap kembali kuci arak tersebut serta memenuhi kembali mangkuknya dengan arak setelah itu katanya, Hei orang tua, minumlah semangkuk lagi sebelum pergi berdinas. Ini, ini, pengemis sakti berwajah senyum segera mengangkat bahu, terus terang saja Toa Suhu, di hari-hari biasa aku hanya minum patah hilarak, tidak lebih, sebab kalau kebanyakan aku bisa mabuk. Sekalipun mabuk juga tak menjadi soal bentak Tai Teh Sangjin dengan keras, bukankah suhengku yang memberi arak kepadamu? Apakah kau berani menolak? Baik, baik sekali lagi pengemis sakti berwajah senyum membungkukan badannya berulang kali sambil tertawa paksa, minum-minum, haaah, haaah, arak ini adalah arak bagus, sekalipun aku situa minum sampai mati karena mabuk pun tak menjadi soal. Dengan cepat dia mengulurkan tangannya untuk menyambut cawan tersebut, tapi kali ini, sebelum sepasang tangannya menyentuh mangkuk arak tersebut, tiba-tiba ia berseru tertahan sepasang tangannya segera memegang perut sendiri sambil terbungkuk-bungkuk, serunya sambil mengerang kesakitan. Aduh, sakit benar perutku, oh oh, ada yang tak beres, dalam arak itu pasti ada racunnya. Ketika menyebut bahwa dalam arak pasti ada racunnya kakinya telah melangkah maju lagi sembari merebut mangkuk arak tersebut, kemudian dengan rakusnya dia meneguk habis isi cawan tersebut. Dengan mata melotot besar Taitek Sangjin mengawasinya tanpa berkedip lalu berseru. Bukankah kau mengatakan kalau dalam arak ada racunnya? Tanda tanya, kenapa isi cawan itu kau teguk kembali? Setelah menghabiskan dua mangkuk besar arak wangi, pengemis sakti bermuka senyum sudah berada dalam keadaan setengah mabuk dengan wajah sedih katanya kemudian. Aku, aku tak pernah ambil peduli apakah itu rasa sakit, bagiku asal bisa minum beberapa teguk arak, rasa sakit pun akan hilang dengan sendirinya, tapi kedua mangkuku berisi racun, nyawaku pasti akan melayang, yaa, siapa suruh aku akus dan minum arak pemberian orang, aai, sekalipun harus mati, aku tak akan menyesal, tapi kalau tak dapat bersuah dengan wajah majikanku, rasanya aku tak akan mati dengan mat meram. Siapa sih majikan mutanya Toa Tat Cuncu? Mendadak pengemis sakti berwajah senyum menjerit tertahan, lalu sambil memegangi perut sendiri dan terbungkuk-bungkuk, dia mengangkat kepalanya memandang ke arah Toa Tat Cuncu, katanya dengan sedih bercampur marah. Toa Suhu, kau, kau telah mencampurkan racun penembus usus di dalam arak tersebut, perutku, perutku sakit sekali. Mungkinkah kesemuanya itu sungguhan Siang Siowun segera berbisik dengan lirih? SSSTT, saksikan saja dengan hati tenang, jangan berisik dulu, seru Siang Ciun cepat-cepat. Dalam pada itu Toa Tat Cuncu telah melototkan sepasang matanya bulat-bulat serta memancarkan sinar matu yang menggidikan hati, dia berkata, Umat persilatan dari daratan telonggoan kalian sudah terbiasa menggunakan akal licik untuk menipu orang, sudah jelas kita pernah bersuamuka sewaktu berada di Sao Hoa San Ceng, tapi kau ngotot mengaku sebagai pemukul kentongan di tempat ini, hektometer, kau anggap permainan busukmu dapat mengelabdobi metapin ceng dengan begitu saja? Ihai ketahuilah aku telah mencampurkan racun yang sepuluh kali lipat lebih hebat daripada racun penembus usus. Sambil berkata ia segera memperlihatkan cincin yang dikenakan di jari tengah tangan kanannya. Cincin itu berwarna hitam pekat dan berukiran sebuah wajah derdemit yang mengerikan sekali, jelas benda itulah yang telah menyebarkan racun jahat. Tidak menunggu sampai pengemis sakti berwajah senyum berkata lagi, Toa Takuncu telah berkata lebih jauh. Tapi kalau saudara bersedia menjawab semua pertanyaanku dengan terus terang dan belak-belakan, siapa tahu aku dapat mengampuni selembar jiwamu sudah jelas ia mempunyai obat penawar racun tersebut. Dengan cepat pengemis sakti berwajah senyum menggelengkan kepalanya berulang kali, aku telah berpikir secara masak-masak rasanya lebih baik mati saja daripada hidup. Jawaban tersebut seketika itu juga membuat Toa Takuncu menjadi tertegun, seekor semut pun ingin hidup terus apalagi manusia. Tapi kenyataan dia lebih suka memilih mampus, bukankah manusia ini aneh sekali? Sambil memicinkan matanya Tai Tek Sang Jin bertanya, Hei tua bangka, kenapakah sudah bosan hidup di dunia ini? Ilmu silat yang dimiliki kedua orang Toa suhu amat hebat dan tangguh, sedangkan aku pun sudah terkena racun yang keji, aku hanya merasa malu kepada majikanku, oleh sebab itu lebih baik mati saja daripada hidup menanggung derita. Siapa sih majikanmu sekali lagi Tai Tek Sang Jin? Agaknya dia ingin secepatnya mengetahui siapakah majikan orang tersebut. Orang yang sudah hampir mati selalu akan berbicara dengan sejujurnya, kata pengemis sakti berwajah senyum, aku pun tak ingin mengelabungi Toa suhu berdua lagi, sebetulnya majikan adalah, adalah, aduh mat, sakit betul perutku. Tampaknya waktu untuk bicara pun sudah tak sempat lagi, tapi kenyataannya dengan gerakan cepat dia telah menyambar mangkuk arak yang berada di hadapan Tai Tek Sang Jin serta meneguknya secara lohab. Seperti yang telah dia katakan tadi, betapapun sakitnya penderitaan yang dialami asal sudah meneguk arak beberapa tegukan saja, rasa sakit tersebut akan segera hilang dengan sendirinya. Tai Tek Sang Jin tidak berusaha untuk menghalangi perbuatannya itu, sebaliknya malah membiarkan dia meneguk habis isi mangkuk araknya. Setelah meletakkan kembali mangkuk arak itu ke meja dan menyeka ujung bibirnya, pengemis sakti berwajah senyum baru berkata lagi sambil tertawa. Yee, aa, memang beginilah tabiatku, meski isi perutku sudah berlubang 7-18 tempat pun, asal ada arak diminum maka semua rasa sakit akan hilang dengan sendirinya aku tak takut mati, tapi paling takut kalau sakit perut. Kadangkala bila sudah lama tak minum arak, ular-ular arak dalam perutku akan mulai menggigit dinding perutku, mereka akan menggigit kencang-kencang sehingga rasa sakitnya betul-betul tak terlukiskan dengan kata-kata, dalam keadaan begitu terpaksa kau harus menguras isi saku untuk membeli arak biar tak ada uang pun terpaksa harus mencuri untuk dapat membagikan jatah tersebut. Tapi memang sungguhaneh kalau dikatakan, asal arak itu sudah mengalir ke perut, maka ular-ular arak dalam perut pun akan melepaskan gigitannya, dan perutku tidak akan sakit lagi, oleh sebab itu. Dia berbikra sambil berdiri, ludahnya munkrat kemana-mana bagaikan hujan gerimis sikapnya yang sangat kocak itu hampir saja membuat siang-siau un tertawa cekikikan saking gelinya. Dengan perasaan tak sabar tai tek sang jin segera berseru, cukup, cukup, tak usahkah singgung persoalan yang tak berguna seperti itu, ayo cepat katakan, siapa majikanmu. Oh, baiklah, baiklah, akan ku sebutkan, akan ku sebutkan pengemis sakti berwajah senyum mengangguk tiada hentinya, terus terang saja, majikanku adalah, tapi ia sengaja berhenti berbicara dan berseru sambil tertawa, to'a kosuhu, izinkan ia kepadaku untuk meneguk arak lagi. Tapi ia masih berkata asal minum 4 tahil arak maka bakal mabuk tapi kenyataannya semangkuk arak sudah mencapai 2-13 tahil, sedang dia telah menghabiskan 3 mangkuk besar sekaligus. Baik, ambillah sendiri ucapkan tai tek sang jin. Terima kasih banyak to'a suhu. Pengemis sakti berwajah senyum segera mengambil mangkuk arak yang berada di hadapannya, mengambil guci arak dan memenuhi mangkuknya dengan arak begitu. Semangkuk habis diminum, dia mengisi penuh lagi mangkuknya dan meneguk kembali sampai habis. Begitulah seterusnya sampai 3 mangkuk lebih, kemudian ia baru memenuhi semangkuk arak yang diberikan ke hadapan tai tek sang jin sambil ujarnya dengan senyum di kulum. Terima kasih banyak to'a suhu, silahkan kau pun minum semangkuk. Nah, sekarang kau boleh menyebutkan siapa nama majikanmu itu desak tai tek sang jin cepat. Baik, baik, pengemis sakti berwajah senyum mengiakan berulang kali, majikanku adalah, heeh, 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 ini namanya meminjam pengaruh arak untuk membesarkan nyali, coba kalau di hari biasa, biar kau menghajarku sampai mati pun belum tentu aku berani mengakuinya. Kalau begitu katakanlah cepat baik, baik. Pengemis sakti berwajah senyum segera miringkan tubuhnya ke samping, dengan gerakan mana maka dia persis menghindari kedua orang hwasyo tersebut dengan wajahnya menghadap ke arah wancuim berempat. Sesudah mengeritkan matanya berulang kali, dia baru berkata, sebetulnya majikanku adalah, adalah sen, siang, tai hiap, yeu. Mendengar nama tersebut, toatacuncu segera tertawa tergelak, suara amat keras dan memekikan telinga. Lah seperti sudah menduga ke situ, buktinya belum selesai kakek tersebut berbicara, dia telah tertawa tergelak lebih dulu. Terima kasih telah menonton!